Bola kita kembali di Arek News Warga Sidoarjo, Jawa Timur secara swadaya mengubah tempat pembuangan sampah menjadi tempat budidaya sayur mayur, tanaman toga, hingga budidaya ikan Dengan adanya budidaya ini, dinilai mampu meningkatkan ekonomi warga setempat pasca terdampak pandemi COVID-19 Sebuah lahan berukuran 750 meter persegi di Perumahan Citra Suryamas, Desa Jumput Rejo, RT30 R10, Kecamatan Sukodono Sidoarjo Yang dulunya sebuah tempat pembuangan sampah liar, kini disulap warga menjadi tempat budidaya sayur mayur, tanaman toga, dan ikan Secara bergotong royong dan dengan dana swadaya warga, tempat yang dulunya dipenuhi rumput ilalang dan tak terurus itu Kini disulap warga menjadi tempat indah nan asri Dilah seluas 750 meter persegi ini, berisikan berbagai macam sayuran Di antaranya sawi, kangkung, pare belut, tomat, dan lain sebagainya Tak hanya itu, ada sekitar 120 lebih jenis tanaman toga Ketua RT30, Imam Mukozali, mengaku sengaja membuat tempat budidaya sayur mayur dan tanaman toga Di tempat pembuangan sampah itu, bukan hanya untuk mengatasi kebiasaan warga membuang sampah di tempat ini Namun juga untuk meningkatkan ekonomi bagi warga sekitar pasca terdampak pandemi COVID-19 Pada saat musim panen, seluruh hasil tanaman toga, sayuran, dan ikan ini dijual kepada warga sekitar Dana yang didapat dari hasil tersebut sebagian disalurkan ke kas RT dan dikembalikan lagi untuk perawatan Banyak di lahan kita adalah toga, karena memang manfaatnya luar biasa Jadi ditanam, nanti diambil manfaatnya dan dirasakan oleh masyarakat Dan insya Allah dengan mengonsumsi toga itu akan bisa berhasil Warga yang menanam, terus yang memanfaatkan warga, kembali keluarga Bahkan beberapa toga bisa dijadikan nilai ekonomis Camat Sukodono mengatakan, langkah yang dilakukan oleh warga RT30 desa Jumput Rejo sangat positif Dan diharapkan dapat ditiru oleh warga lain Sehingga di setiap desa memiliki asman toga maupun budidaya sayur mayur Menurut saya lokasi ini sungguh luar biasa Karena sejarahnya tempat ini dulu sebagai lokasi yang kumuh Terus kemudian tempat pembuangan sampah Terus kemudian juga merupakan hutan alang-alang Sehingga memang tidak mudah dibentuk hal yang seperti ini Tapi karena semangat dari warga itu luar biasa Dikerjakan secara gontong royong bersama-sama Secara bertahap ditanami insya Allah ada lebih dari 120 toga yang disini Ini sekarang hasilnya luar biasa Tanaman toga dan sayur mayur yang ditanam di asman toga Asiha ini Menggunakan pupuk kompos dan tidak menggunakan bahan atau pupuk kimia Sehingga kualitas sayur mayur maupun tanaman toga diakini aman Dan mampu meningkatkan kesehatan warga Dari Sudarjo, November, Suendra, Arek TV, melaporkan